Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi pada kesempatan ini Saya memberikan kelas notebook Kalau waktu masih ada Saya akan lanjutkan ke assignment Jadi Salam hormat untuk Ibu Pengawas Ibu Haja Rosmaya Umar Ini luar biasa ini Ibu Pengawas Dari tadi sudah gabung ini Duluan dari yang lain ya Jadi salut sama Ibu Pengawas ini Kalau saya aslinya Sebenarnya asli jenipon Kalau Istri orang Sinjai ya Orang Sinjai Bikero Jadi biasa lewat Hukum Mbak Bapak Ibu Oke kita lanjut Masuk ke materi Bisa kelihatan Kelihatan Pak Kelihatan ya Oke Jadi Mungkin saya tidak usah Menjelaskan terkait dengan Pembuatan Kelas ya Kita lanjut ya Karena saya yakin Bapak Ibu Sudah tahu terkait dengan Pembuatan kelas Saya lanjut ke pembuatan Langsung ke Kelas notebooknya Jadi kelas notebook ini Merupakan catatan Antara Guru Dengan Murid Di dalam fitur Teams Di dalam Teams ini Ini seperti ini ya Teamsnya Jadi Teams ini kita Ada beberapa kelas Ya Saya coba membuat yang Membuat di kelas Yang sudah dibuat sebelumnya Ini disini ada menu Buku catatan kelas Kalau yang sudah berbahasa Indonesia Kalau di Yang masih berbahasa Inggris Berarti Kelas notebook disini Didekat file ya Jadi file Kelas notebook Kemudian assignment Atau tugas Ini kita Klik disini Buku catatan kelas Atau kelas notebook Seperti ini Sudah ditunggu Nah disini Silahkan di klik Siapkan buku catatan Kelas OneNote Diklik Kita ambil Catatan Ya Ini ada dua menu ya Ada yang masih template Yang kosong Ada dari konten Buku catatan yang sudah ada Jadi Untuk konten Buku catatan yang sudah ada Digunakan Ketika Buku catatan sebelumnya Sebenarnya Sudah pernah kita buat Kelas notebook Itu kita mau gunakan Kembali Ini bisa diambil dari template Yang sudah ada Contohnya Ketika kita Mengajar Misalnya Bahasa Indonesia Di kelas Saat Kelas Ada empat kelas Misalnya Kita bisa menggunakan Yang sudah ada Saya akan mencontohkan Yang belum ada ya Jadi template Yang masih kita buat Nah disini ada Ada penjelasan Ada penjelasan Bahwa Kelas notebook ini Terdiri dari Terdiri dari Empat Poin Empat poin Jadi nanti Di dalamnya ada Empat folder Folder yang pertama Itu adalah Folder dimana Guru Dan semua siswa Itu bisa melakukan Editing Artinya bisa Berkolaborasi Ruang ini Bisa digunakan Oleh guru Ya Di dalam Memberikan tugas Kepada siswa Dimana siswa Bisa bekerja Bersama Dalam satu Satu file Ini ya Ini ruang kolaborasi Jadi siswa yang lain Bisa mengedit Guru juga bisa Melakukan editing Disini Nah sementara Pustaka konten Ini ya Disini ada Guru dapat mengedit Nah siswa Hanya dapat Menampilkan konten Jadi siswa Menampilkan Guru dapat Mengedit Kemudian Di bagian Khusus guru Ini Terkait dengan Mungkin ada Bahan ajar Yang ingin Di share Ke siswa Ini ya Di folder ini Kemudian ada Buku catatan siswa Buku catatan siswa Ini hanya Guru dan siswa Yang bersangkutan Yang dapat Melihat Jadi misalnya Ada tugas perorangan Disini tugas perorangan Ini hanya guru Dan siswa yang dapat Mengedit Nah kemudian kita Klik next Ya Nah di buku Disini ada yang Sudah standar Ya Ada sudah standar Ini bisa Di edit Kalau misalnya Kita ingin Menyesuaikan Jadi cara editnya Sisa Ya Bisa dihapus Misalnya Kemudian ditambahkan Misalnya ya Misalnya kita mau Tambah misalnya Buku tugas Dan seterusnya Kalau misalnya Jadi Sesungguhnya Desain ini Ini tidak ditentukan oleh Guru masing-masing ya Guru masing-masing Sesuai dengan Bidang Studinya Jadi bisa ada Buku tugas Buku catatan Dan sebagainya ya Misalnya kalau ini Catatan kelas Karena sudah sama Dihapus ya Buku tugas Ini sama dengan Buku PR Misalnya ya Ya silahkan aja Memang ditambahkan Apa lagi Ini bisa ya Silahkan Jadi Nanti diselesaikan Dengan bidang Studi yang Bapak Ibu Amku Semua ya Ini nanti Yang akan muncul Di Masing-masing Siswa ya Jadi ini nanti Akan muncul Di masing-masing Siswa Kemudian kita klik Ya Create Nah ditunggu sebentar Jadi Sementara Disiapkan Kelas notebooknya Ini masih proses Bapak Setelah Kelas notebooknya Ya Dibuat Akan muncul Tampilan depan Seperti ini Tampilan depan ini Bisa dilakukan Editing Sesuai dengan Kelas Bapak Ibu Semua ya Yang dibuat Misalnya Selamat datang Di Di Kelas Asa Indonesia Misalnya Jadi disini Bisa dilakukan Editing Silahkan nanti Tampilannya Seperti apa Ini Dipersilahkan Nah kemudian Nah kemudian Nah kemudian Ada 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 masing-masing Siswa ya Jadi Tadi yang bergabung Dengan Yang bergabung Mungkin ada Pak Rais Pak Rais Yang bergabung Yang bergabung Guru Inovatif Dan Coba di Pak Rais Pak Rais Pak Rais Bisa lihat Tampilannya Di Di menu Atau laptopnya Atau laptopnya Kalau pakai laptop Jelas Pak Jelas Iya Akan ada Tampilan seperti ini Di bawah Namanya Pak Rais Ya Nah Tampilannya Yang kita buat tadi Buku catatan Buku tugas Atau PR Dan Quiz Jadi menu inilah Yang diperhatikan Yang diperhatikan Sebelum kita Masuk Atau sebelum kita Membuat Kelas notebook Jadi ini memang Yang kita tentukan Apa menu Untuk setiap Siswa Karena ini Ini nanti Siswa Siswa itu Di hpnya Bisa mendownload One note Jadi ini ya One note Jadi ada Aplikasi Untuk di hp One note Namanya Itu lebih ringan Daripada Teams Ini akan tampil Seperti ini Tiga catatan Ini ada Buku catatan Buku tugas Dan quiz Sehingga Siswa Ketika Diberikan tugas Itu bisa mengerjakan Langsung dari hpnya Seperti itu Jadi langsung Pada saat Yang sama pun Guru Bisa langsung Membacanya Jadi ketika Dia masuk Disini Guru bisa Langsung Membacanya Saya akan Menjelaskan Satu persatu Kolaborasi Space Ini Jadi ini Folder Di bawahnya Ini Di bawahnya Ada Menu Disini Menu Bagian Atau Halaman Jadi Saya kasih Contoh Di menu Guru Saja Jadi Guru Saja Disini Berarti Hanya Guru Yang Bisa Melakukan Editing Jadi ini Ada penjelasannya Grup bagian ini Untuk tempat Memasukkan Materi Yang tidak Boleh Diakses oleh Siswa Hanya Guru Yang Bisa Membacanya Ini adalah Menu Menu baru Yang Bapak Ibu Waktu Saya Ikut TOT Menu Ini Belum Ada Menu Ini Belum Ada Ini Menu Baru Jadi Ini Untuk Guru Saja Yang Bisa Membacanya Kalau Yang Terkait Dengan Siswa Ini Kolaborasi Space Ini Bisa Kita Buat Bagian Khususus Misalnya Disini Bisa Kita Tambahkan Misalnya Tugas Kelompok Misalnya Ini Bisa Dipindahkan Ke Atas Misalnya Tadinya Kalau Salah Tempat Bisa Delete Saja Ini Hapus Kemudian Ini Jadi Kita Disini Kita Tempatkan Kemudian Tambah Bagian Jadi Kursornya Dibawa Kesini Dulu Bapak Ibu Kemudian Tambah Bagian Tugas Kelompok Misalnya Jadi Kalau tugas Kelompok Disini Bisa Kita Berikan Judul Disini Apa Misalnya Bahasa Indonesia Misalnya Membuat Puisi Ya Nah Disini Jadi Peserta Siswa Disini Bisa Membuat Puisi Secara Bersama Disini Di menu Jadi Inilah Menu Kolaborasi Atau tugas Tugas Lainnya Yang Diberikan Ya Ini Bisa Dilakukan Disini Atau Misalnya Kalau Guru Matematika Kan Lain Lagi Ya Ya Beda-beda Kalau Guru Matematika Ini Ada Simbol-simbol Yang Bisa Digunakan Disini Ini Bisa Diaktifkan Jadi Pada Saat Misalnya X Tambah 2X Misalnya Ya Sama Dengan 1 Ini Kalau Di Aktifkan Simbol Matematikanya Ini Apakah Masuk Persamaan Ini Otomatis Akan Muncul Disini Kalau Yang Guru Matematika Misalnya Ini Contoh Saja Contoh Pengisian Yang Saya Tunjukkan Di menu Kolaborasi Ini Kalau Puisi Kan Ini Kita Buat Saja Yang Lain Ini Contohnya Kalau tugas Kolompok Jadi Prinsipnya Di menu Kolaborasi Ini Jadi Yang Ini Bisa Kalau Tidak Digunakan Ini Ini Bisa Di Delete Saja Bagian Ini Kan Hanya Penjelasan Saja Penjelasan Kemudian Di menu Guru Saja Silahkan Dimasukkan File-file Yang Ingin Di Arsipkan Ini Bisa Disini Pustaka Konten Ini Pustaka Konten Bisa Diperhatikan Kita Lanjut Ke Pustaka Konten Pustaka Konten Ini Tempat Menyimpan Materi Tempat Menyimpan Materi Bacaan Yang Disampaikan Ke Sesuah Misalnya Punya Bahan Ajar Punya Modul Ya Atau Disini Misalnya Saya Tambah Misalnya Disini Apa Tambah Halaman Baru Ya Tambah Halamannya Tambah Bagian Tambah Bagian Baru Misalnya Bahan Ajar Misalnya Bahan Ajar Bahan Ajar Ajar Apa Ya Karena Saya Ini Bukan Guru Jadi Bahan Ajar Apa Kalau Bahasa Indonesia Bukan Membuat Kalimat Paragraf Bisa Silahkan Dibuat Disusun Bahan Ajarnya Paragraf Adalah Seterusnya Ya Ini Bisa Di Insert Kalau Ada Insert Bisa Insert Tautan Tautan Boleh Kalau Misalnya Punya Tautan Video Juga Boleh Ini Yang Lebih Bagus Ini Kalau Punya Video Misalnya Ini Saya Carikan Dulu Ya Link Youtube Ya Langsung Dilihat Hasilnya Jadi Pada Saat Membuat Bahan Ajar Materi Mengisi Class Notebook Materi Materinya Sudah Disiapkan Seperti Kalau Ada Link Youtube Yang Yang Ingin Dimasukkan Ini Bisa Disiapkan Dari Awal Ini Terkait Dengan Paragraf Jadi Ini Yang Terkait Dengan Folder Yang Tadi Yang Terkait Dengan Pustaka Jadi Pustaka Konten Disini Siswa Disini Hanya Bisa Membaca Tidak Bisa Melakukan Editing Jadi Hanya Guru Yang Bisa Melakukan Editing Di menu Pustaka Ini Sir D 설�ители Tidak 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 D sheet Hanya Tidak 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 kelebihan tim sekarang ini kan pada saat saya mencari youtube tadi, ini tidak tampil di bapak ibu kan halo bapak ibu ini apakah youtube ini tampil di bapak ibu halo jadi kalau ada link youtube nya bisa langsung dikopas saja disini dipaste saja langsung jaringannya kurang bagus sambil saya mencari kejelaskan yang menu berikutnya yang terkait dengan menu siswa jadi di menu siswa ini kalau di guru kalau di guru semua siswa muncul semua siswa muncul tetapi kalau di siswa yang muncul hanya itu lahatnya diri ya misalnya ya ini saya ambil selamat menikmati copy yang hai 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 jadi kalau kita memasukkan YouTube di sini nih sembarang saya sambil berlinya penting kita lihat tampilannya ya jadi Ayo kita tinggal paste saja linknya kemudian langsung enter akan muncul langsung tampilannya seperti ini ya ini kelebihannya kalau di Hai diwan not ya di kelas notebook Hai jadi seperti ini Hai hadis ini untuk menu Hai yang siswa ini ada tiga jadi Hai di semua siswa ini tampilannya tiga macam ini yang kita sudah buat jadi buku catatan buku tugas ada kuih Hai bisa kita input biasanya hai 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 silakan dibuat disini sama dalam membuat ini kalau misalnya sudah ada ya sudah ada t-link bisa dimasukkan misalnya kalau sudah tapi kalau bisa juga di dibuat langsung di sini ya terkait dengan kelas notebook ya ini secara sederhana inilah yang 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 ada menu yang ada di kelas notebook ini ya jadi ketika Hai nanti Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas uji coba ini akan belajar belajar bersama guru habis melihat bisa melihat tampilannya di menunya masing-masing dan bisa mencobanya ya mencobanya Hai terasa demikian terkait dengan kelas notebook Hai kelas notebook kalau ada pertanyaan disilakan sebelum saya lanjutkan ke materi yang kedua terkait dengan assignment penugasannya Hai demikian Bapak Ibu hai 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 terima kasih Pak saya mau bertanya Pak eh ya Pak berni Pak eh apa sih perbedaannya Pak untuk tugas yang diberikan di di OneNote ini dengan tugas di assignment saya maksud saya seperti apa tugas yang bagusnya diberikan di berikan di di OneNote dan seperti apa tugas yang diberikan di assignment secara langsung ya bagus pertanyaannya ya Bu jadi di kelas notebook ini sebenarnya tempat pengumpulan tugas ya Bu jadi kelas notebook ini adalah catatan catatan bagi siswa dan guru sehingga eh yang dibuat oleh siswa itu langsung bisa dimonitor secara online di OneNote book yang dimiliki siswa maupun guru sedangkan kita tidak bisa memberikan penilaian ya untuk nilainya nanti sebentar pada saat saya jelaskan tentang assignment akan jelasin karena di assignment kalau kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Google Google Classroom terkait dengan semuanya kuisnya disitu kan ada ada nilai yang muncul pada nilai yang muncul bisa kita memberikan komentar kepada tugasnya ya minggu atau misalnya ada nilai yang langsung muncul nanti bisa bisa tandingkan nanti ini kan tidak ada kita tidak bisa memberikan nilai secara otomatis ya kalau disini ya ini hanya tempat pengumpulan tugasnya tapi kalau komentarnya hampir sama sampai sebentar kita lihat pada saat maka oke pak oke pak oke hai 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 ini tampilannya juga kelas not tampilan sudah sekarang sudah bagus sekali ya beda dengan pada saat Bu Erni ikut TOT berinya jadi yang bisa tampil itu hanya 8 orang saja sekarang ini sudah bisa lebih banyak tampil kemudian tampilan menu yang atas ini dulu tampilnya ada di tengah tengah sehingga sangat mengganggu ketika kita persentase ya Hai seperti itu hai 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 kita lanjutkan ya jadi pada prinsipnya nanti memang kalau kelas notebook ini nanti dilatih membuat baru-baru makanya kan saya membuat kelas khusus kalau misalkan kita bisa hai 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 kalau ada yang ditanyakan bisa dilanjutkan pada saat kita sudah berlatih itu ada jelas Hai Bapak itu ya Bahiku ada lagi bapak ini Kita lanjut coba melihat supaya pertanyaan Bu Ernie tadi bisa dibedakan Jadi kan sekarang memang banyak sekali media-media online yang bisa digunakan sebagai alternatif di masa pandemi ini Memang tinggal kita memilih mana yang paling efektif terkait dengan kondisi kita dan kondisi sekolah tentu saja ya Kita coba Ya untuk penugasan Ya kita kembali ke sini ke menu di depan ya Ini kelihatan Bapak Ibu? Menu ini kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan? Ya Jadi Jadi pada saat ingin membuat penugasan Penugasan ini bisa di klik, ini kan di menu samping ini ada aktivitas, obrolan, tim, kemudian tugas ya Bisa di klik tugas Nah disini ada beberapa kelas yang kita sudah buat Nah kita mau buat di kelas mana Ya Seperti ini Nah ini saya ambil kelas yang ini ya Misalnya Kelas belajar bersama Kemudian kita klik Mulai Kemudian ini Kita klik Buat ya Nah disini ada pilihan Apakah tugas Kuis Atau mengambil dari yang Sudah ada sebelumnya Nah kalau misalnya kan Kita guru materi pelajaran kan biasanya ada soal-soal yang sudah kita buat Kalau kita sudah lama menggunakan Teams ini ya biasanya sudah ada ya Sempletnya Nah kita coba ini yang Nah disini bisa Kita masukkan ya Tugasnya Tugas Tugas materi Intruksinya apa Bisa ditambahkan deskripsinya Misalnya Pengalaman anda Dibitakan pengalaman anda pada saat Lakukan Liburan Misalnya Nah disini kita Bisa menambahkan poin Poin ya Bisa ditambahkan poinnya disini Misalnya Poinnya kalau Bagus Sampai 100 Ya Kemudian Ya kita untuk semua Siswa Ini ada pengaturannya Silahkan diatur Batas waktunya Sampai tanggal berapa Misalnya batas waktu Sampai Satu minggu Misalnya Nah bisa misalnya Dua hari ini Dibatasi waktunya ya Nah kalau sudah tidak ada Yang mau di edit Ini kan ada Bisa ditambahkan Kalau misalnya Ada yang ditambahkan disini Kalau misalnya tugas itu dalam bentuk Ada yang kita sudah buat di Google form atau di Microsoft form Mau ditambahkan disini Ini bisa ditambahkan disini Tambah sumber daya Atau misalnya sudah Dalam bentuk File ya Bisa Atau ada yang sudah dibuat di buku catatan kelas tadi Ada yang sudah dibuat di buku catatan kelas Ini ada yang Anda kan misalnya di collaboration space Ini kita sudah buat tadi Atau Misalnya seperti ini Ini bisa ditambahkan ke sana ya Kalau sumber daya Misalnya ini Tugas kelompok Ditambahkan disini Ini boleh ya Seperti ini Misalnya ini Membuat puisi Ini dilampirkan Nah bisa juga ini ditambahkan Seperti ini ya Ini kalau misalnya mau menambahkan Kalau Jadi bisa juga ditambahkan dari Kalau misalnya kita sudah buat di word yang lain Tinggal dipilih saja ya Kemudian Kita Klik Tugaskan Kalau sudah selesai Kita klik tugaskan Ya Kemudian klik Buat Ini sudah ya Sudah kayak ini Kita coba lihat Setelah dibuat Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya Jadi tampilannya akan seperti ini Nah disini Yang tidak ada di Kelas notebook Makanya ini disinergikan Bisa diintegrasikan disini Disini ada Kolom nilainya Ada kolom nilainya yang bisa Ketika kita memberikan nilai Maka Siswa bisa langsung melihat Nilainya ya Ini di dalam Penugasan Nah melihat ini Lebih detail nanti dimana Bisa kita buka Kelasnya ya Kita sudah buat Ini laptop saya agak lama ya Agak loading Nah ini Sebelum nunggu ini Kalau Sudah dilakukan penilaian Kita mau Print dalam bentuk Excel Ini ada di bawah Di atas ya Export Ke Excel Ini ada export ke Excel Kita kembali ke Coba kembali ke Kelas yang tadi ya Nah disini Dia tampilannya di depan Seperti ini ya Jadi Semua siswa yang bergabung Di kelas ini Akan langsung melihat Di teamsnya Akan langsung melihat Instruksinya disini Di menu umum ini ya Seperti ini Jadi dia bisa langsung melihat Tugasnya Tugasnya apa Ini tampilan di Ini tampilan di Siswa ya Nah ini tampilannya Nah tampilan Ini tampilan Jadi ini munculnya Di menu tugas yang di atas ya Tugasnya di atas Nah tampilan siswanya Seperti apa Nah ini Jadi ini tampilan ke siswa Jadi setelah kita membuat Yang kita bisa melihat Kalau misalnya membuat Yang kita bisa melihat Kalau misalnya membuat penilaian Ini ya Silahkan dilakukan penilaian Misalnya Atau misalnya Atau misalnya Belum dikasih nilai Ada tanggapan dulu Bukan umpan balik dulu Bisa dituliskan disini Dilengkapi apa yang perlu dilengkapi Misalnya ya Ini Kalau ini Atau Bisa juga Kalau menurut Ibu Ernie tadi Tanggapannya cukup Di one note tadi Nah Disini artinya Untuk ini Hanya untuk Penilaian saja ya Hanya untuk penilaian saja Di Penugasan ini Mempermudah kita Di dalam melakukan Penilaian Dan siswa bisa langsung Melihat nilainya ya Seperti ini Atau misalnya Ini kan Kalau kita klik Ada yang Kita ingin kembalikan Tugasnya Untuk diperbaiki Ini ada klik Kembalikan Seperti itu Kalau Nilainya Sebagaimana Saya sampaikan tadi Ya Sudah selesai Semua dinilai Bisa langsung Di ekspor Ke excel disini Jadi kita tidak perlu Lagi mengetik Ya Mengetiknya di excel Inilah kemudahan Kalau Di integrasikan Ke Menu Assignment Atau menu tugas Jadi itu Secara Sederhana Terkait dengan Fitur Assignment Di Teams ini Ya demikian Bapak Ibu Secara singkat Saya sampaikan Kalau ada pertanyaan Disilahkan Tugasnya Tugasnya Anak-anak Nantinya itu Dijadwalkan Bisa Bisa Nanti diatur Di Assignment Dijadwalkan Oh iya Nanti kan bisa Diedit disini Kalau misalnya Mau dijadwalkan Misalnya Misalnya dijadwalkan Belum dikasih Saat ini ya Misalnya Iya misalnya Hari Jumat Iya Disini hanya menu Jatuh tempoh saja Ini bu Kalau ada disini Makanya saya tanyakan Pak Iya Tidak ada menu Seperti kan di Kelas Bisa Dijadwalkan Iya Ini belum ada Disini bu Saya lihat Ini jadwalkan Ini Dia baru Tanggal Jatuh tempohnya Misalnya diberikan Saat ini Iya Jadi memang Kalau misalnya Sudah dibuat Ini kan Sudah dibuat Di tempat lain Pada saat Mau ditugaskan Itu sudah langsung Ini kan mudah saja Ini dibuat disini Jadi bisa tugasnya Dibuat Di tempat lain Kemudian ini Hanya untuk Menu penugasannya Saja Untuk pemberian Nilai disini Jadi ini memang Bisa diintegrasikan Ke beberapa Aplikasi Yang lain Terkait Dengan Oh iya Pak Kita tinggal Kemungkinan Ini ke depan Bisa Karena ini kan Lagi Dibenahi Terus Ini saya Lihat Di sini Mengikut Di perkembangan Iya pak Lagian kan Misalnya Kalau tugas Di sana Dipompak Karena tinggal Dipincit Saja Dipindahkan Baru Kita kirim Kalau di sana Sudah Rata-rata Sekolah Sudah Gunakan Tim Satu Masih Diserahkan Ke Diserahkan Ke sekolah Masih-masih Pak Kalau di Berhukum Masih Sedikit Yang pakai Tim Ya Kalau Sejai Kan Saya Lihat Memang Kebijakannya Masih Rata-rata Kelas Jadi Kalau Saya Kalau Misalnya Belum Bisa Dipilih Kalau Misalnya Belum Ada Akun Gunakan Aja Dulu Tim Karena Kan Kita Tim Ini Kan Bisa Pertama Lebih Hemat Saya Lihat Lebih Hemat Kota Banding Dengan Yang Lain Ya Karena Saya Sudah Secara Pribadi Pernah Membandingkan Membandingkan Yang Kedua Kan Kalau Dulu Saya Dulu Tidak Terlalu Tertarik Karena Kan Yang Tampilannya Hanya Delapan Sesuai Tapi Setelah Di Perbaharui Saya Lihat Sudah Bagus Duga Karena Setelah Sudah Bisa Tampil Empat Puluhan Ke Atas Jadi Setelah Di Galerinya Sudah Ini Kan Ada Menu Galeri Bagi Yang Belum Pernah Melihat Menunya Jadi Kalau Sudah Besar Ini Nanti Akan Muncul Ini Galeri Besar Ini Kita Kan Karena Masih Sedikit Jadi Tidak Aksif Ini Galeri Besar Ini Akan Otomatis Aksif Ya Mungkin Itu Ya Bapak Ibu Yang Terkait Dengan Fitur Keklas Notebook Dan Ensainment Secara Sederhana Iya Pak Terima Kasih Banyak Pak Atau ada Sepatah kata Dari Ibu Haji Dulu Ya Ibu Pengawas Dulu Ibu Haji Kalau Saya Masih Paduk Padang Antara Google Dengan Microsoft Iya Jadi Memang Kalau Belum Ada Akun Atau Siswa Juga Belum Punya Akun Kan Pasti Kita Belum Pakai Sekarang Itu Ya Bu Karena Kan Jadi Paling Kita Pake Microsoft Mere Yang Pake Google Jadi Paling Kan Paling Ada Malah Berapa Kan Masih Pake WA Saja Pembelajarannya Jadi Kan Yang Penting Guru Guru Di era Pandemi Ini Kan Sudah Punya Banyak Alternatif Berkreasi Jadi Bapak Ibu Yang Bergabung Di Kelas Kalau Misalnya Ada Yang Masih Bergabung Sebagai Tamu Dan Ingin Bergabung Di Kelas Atau Misalnya Mau Latihan Silahkan Latihan Membuat Kalau Ini Kan Sebenarnya Nanti Dilakukan Baru Bisa Bisa Diketahui Ya Bapak Ibu Jadi Kalau Tidak Dilakukan Kan Hanya Mendengar Ya Mungkin Pasti Fiturnya Tidak Dipahami Dengan Baik Jadi Sebaiknya Nanti Bergabung Di Kelas Nanti Ibu Ernie Share Akun Guru Inovatif Ke Saya Silahkan Bergabung Kelas Silahkan Kita Latihan Dan Belajar Bersama Membuat Kelas Notebook Nanti Setelah Membuat Kelas Silahkan Undang Saya Sebagai Siswa Supaya Nanti Kalau Ada Yang Ditanyakan Di Kelas Itu Kenapa Masih Begini Pak Tampilannya Kenapa Masih Begini Bisa Di Kita Berdiskusi Belajar Bersama Bapak Ibu Ya Mungkin Mungkin Ada Dari Ibu Haji Dulu Bapak Bapak Saya salam kenal semua ini Bersyukur ini bisa Tambah banyak kenalan Silahkan Bu Aji Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal ya dari saya ini Kebetulan saya pengawas mitra SMA 17 Jadi saya sering bergabung Di setiap pelatihan-pelatihan Seperti ini Kalau Microsoft Teams Saya itu mulai gabung Sudah 2 tahun Tapi selama ini belum pernah digunakan Nanti setelah COVID Masa pandai mitra COVID ini Baru Mulai rame-rame Menggunakan Jadi saya suka juga Ikut-ikut kegiatan Seperti ini Harapan saya Tentu saja untuk Bapak dan Ibu Guru Sesungguhnya Di dalam pembelajaran daring Gunakan Yang paling dikuasai Jadi Kalau Bapak dan Ibu Guru Belum menguasai Baru belajar Masih ragu-ragu Ya Belajari dulu Baru gunakan Misalnya Yang Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu gunakan Itu Sesuatu yang Dianggap orang Hal yang biasa Tidak apa-apa Kalau memang itu Yang Yang Mampu untuk digunakan Seperti itu ya Apalagi kalau sudah Menggunakan seperti ini Bagus sekali Hanya masalahnya Lihat juga kondisi Anak-anak kita Siapa pendengarnya Siapa Audiensnya Tentu harus diperhatikan Jangan gurunya sibuk Menjelaskan Anak-anaknya bagaimana Apakah Dia terima Atau tidak Jadi paling tidak Setidaknya Ada Umpan balik Ada timbal balik Dari siapa Yang kita temani Berkomunikasi Seperti itu Dari saya Marangkali Terima kasih Terima kasih banyak Bu Adi Ya Memang ya Seperti Bu Adi sampaikan ya Jadi ketika kita Mau menggunakan Tools Tools apapun Ya Jangan sampai Anak-anaknya Lebih Paham Tools itu Dibantui dengan gurunya Ya Akhirnya kan ada Ada cerita baru-baru Itu dari Anak saya Bu Adi ya Itu gurunya Tersinggung Kenapa Karena dianggap Kurang ajar Ini siswaku Ya Karena ternyata Mungkin gurunya Tidak terlalu Menguasai Tools itu Ya Dibilang ini Belum masuk Bu Padahal memang Belum masuk Tapi ini gurunya Menganggap Sudah tampil Sudah tampil Akhirnya Dibilang ini Anak-anak semua Ini kurang ajar Semua Iya Memang Penting ini Yang ditampaikan Dua Dari Sama Ketika kita ingin Menggunakan Kelas Notebook Maka kita juga harus Sudah menguasai Terkait dengan Kelas Notebook Jadi nanti Kalau yang Berminat untuk Menguasai Kelas Notebook Bisa nanti Di Download Di Aptikasi OneNote nya Nanti bisa dicoba-coba Sendiri dulu Jadi dicoba-coba sendiri dulu Misalnya sudah membuat Kelas Notebook nya Di Teams Nanti Di download OneNotebook Jadi ada aplikasi Di Playstore Namanya OneNotebook Silahkan di download Apa Kemudian login Dengan Menggunakan Akun Yang Dimana Kelas itu Dibuat Setelah itu Lihat tampilannya Tampilannya Di Di OneNotebook Nah bisa Ibu Bapak ibu Coba-coba dulu Bisa Tama-sama Teman guru yang lain Coba-coba Mencatat Membuat catatan-catatan Di situ Sehingga kita Setelah Menguasai Baru kita Gunakan Kesiswa Jadi sesungguhnya Saya membuat Kelas ini Untuk Kelas Belajar bersama Jadi ini kan ada Kelas Belajar bersama Saya tunjukkan ke Bu Haji ya Ini saya tampilkan dulu ya Ini ada Ada kelas Ada kelas ini Bu Haji Nah ini Saya sudah undang beberapa Guru SMA 17 Bukumba ini Jadi saya kasih nama disini Nama kelasnya Belajar bersama Guru SMA 17 Bukumba Jadi disini Bisa kita Untuk tempat Belajar dulu Belajar untuk Silahkan membuat Kelas Kemudian Membuat Kelas Notebook Nanti bisa Share disini Jadi nanti Bisa kita diskusi Bersama Kalau memang Serius Mau belajar Terkait dengan Tools Kelas Notebook Dan Kemudahan Kemudahan itu Nanti bisa Kita Tahu Kemudahannya Ketika Kita Mencobanya Sendiri Ya Mencobanya Sendiri Misalnya di HP Terkait dengan Bagaimana Siswa Buat catatan-catatan Di One Notebook Ternyata Saya sebagai guru Langsung melihat Jadi tujuannya Dibuat kelas ini Seperti ini Untuk kita berlatih Bersama Bersama dulu Ya Bersama dulu Sebelum kita Menggunakannya Ke siswa Mungkin itu Tambahan dari Sayang Kalau Tiga ada lagi Karena sudah masuk Kelasa dulu Kita Cukupkan Pertemuan kita Saya Terima kasih Banyak Ke Bu Ernie Karena Ya Dipercaya Untuk berbagi Ke Bapak dan Ibu Guru Apalagi Bu Adini Sudah Dua tahun Mengenal Kalau saya Baru mengenal Bu Adini Sudah Dua tahun Mengenal Jadi Kalau di Kami Ya Kalau di kami Di Balai Diklat Kita punya LMS Sendiri Terkait dengan Pelatihan-pelatihannya Jadi Tidak Menggunakan Ini Jadi Ada LMS Sendiri Dimana Fungsinya Hampir sama Dengan Kelas Notebook Kalau Tidak ada Kita Cukupkan Bu Ernie Kita Cukupkan Ya Bu Halo Ya Pak Ya kalau tidak ada Kita Cukupkan Pertemuan Sore hari ini Terima kasih Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Waalaikums Waalaikums Terima kasih Pak Ya Sama-sama Bu selamat menikmati